Pemirsa seorang bocah perempuan ditemukan tewas di sebuah permakaman di kota Palembang, Sumatera Selatan pada minggu sore. Korban ditemukan dengan posisi tubuh terkelungkup dengan hidung mengeluarkan darah. Pria ini menangis histeris saat mengetahui anak perempuannya ditemukan tewas di sebuah permakaman di Kelurahan Piparja, kota Palembang, minggu sore. Korban pertama kali ditemukan warga dan langsung melaporkannya ke petugas kepolisian. Jaset korban ditemukan dengan posisi tertelungkup dengan hidung mengeluarkan darah. Duga, bocah 14 tahun itu merupakan korban pembunuhan. Kudah mengetahui penyebab kematiannya, jaset korban dibawa ke rumah salib bayangkara Palembang untuk diotopsi. Muhammad Ardia Syakputra melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan.